Halo teman-teman semuanya, sobat online-ku dimanapun kalian berada, welcome back to my channel, hari ini saya mau masak lodeh nangka spesial, yang belum like, like dulu, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya ya, selamat menonton, mari mau masak lodeh nangka spesial hari ini. Oke langsung saja ini dia bumbunya, yang sudah saya rajang-rajang seperti itu, nanti saya share di deskripsi ya, lancak di deskripsi saja, ini ada gula merah, garam, begitu ya, terus itu daun so, daun so itu dari pohon belinjo ya, ada juga daun salamnya, nanti buat bumbunya, kemudian ada kaldu sapi, untuk penyedap masakan biar lebih yummy. Oke ini dia, sudah saya siapkan ya, santan kelapa, dari setengah butir kelapa yang gede, ini dia bumbunya, langsung kita masukkan saja tanpa digoreng, karena sudah pakai santan, jadi saya tidak suka digoreng-goreng begitu kalau pakai santan, nanti penuh dengan kolesterol guys. Oke, gula merahnya dan garam langsung kita masukkan saja, begitu, terus kita didihkan, kita masak sampai mendidih ya, santannya, terus baru kita tuang isinya ya, ada nangkanya, terus nanti dicampur dengan daun so dan yang lain juga ya, teman-temannya, kita masukkan semuanya. Oke, ini dia, sudah mendidih ya, jadi nangkanya sebelumnya direbus dulu ya, direbus biar empuk dulu dan tidak pahit, terus kita masukkan ke santannya seperti ini, ya ini saya campur dengan tulang sapi ya, biar lebih enak gitu. Ini nangkanya sudah empuk sekali, sudah saya rebus sebelumnya, terus kita masukkan, nanti kalau sudah mendidih daun so juga, jadi ada mendidih kedua, tadi mendidih pertama sudah ya, ini mendidih kedua, baru kita masukkan daun so nya, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oke, ini dia, sudah mendidih ya, jadi waktunya kita memasukkan yang namanya daun so atau daun pelinju begitu, ini untuk campuran lodehnya, biar seger, langsung kita campur, biar rata bubunya juga meresap ya, tapi jangan dimasak terlalu lama, biar nggak terlalu empuk dan, ya terlalu layu lah, nggak ini. Oke, karena saya masih punya stok, apa namanya, kulit pelinjunya, jadi saya campurkan di masakannya sekalian, biar enak untuk campuran ya, campuran lodeh nangka, spesial dengan daun so dan kulitnya. Oke, lodehnya sudah matang dan siap disajikan untuk makan siang bersama keluarga di rumah. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini, mudah dasarnya bermanfaat dan selamat mencobanya di rumah. Bye-bye, Assalamualaikum Wr. Wb.